Kualitas premium yang memiliki toleransi di bawah 0,5 mm Hal lainnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek arah tanda panah pada bagian belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai pemasangan keramik lantai Untuk media yang akan dipasang keramik adalah lantai beton yang telah diaci Dan cara berikut dapat diterapkan untuk pemasangan keramik dan granit tile di atas keramik atau granit lama Tanpa membongkar dahulu lantai lamanya Untuk keramik yang akan saya pasang berukuran 50 cm x 50 cm Produk dari Jeanette Keramik Tile dengan motif Trapper Grigio Jeanette Keramik Tile memiliki desain yang elegan dan banyak variasi motif serta ukurannya Berikut beberapa tipe dan motif Jeanette Keramik Tile Saya memilih motif Trapper Grigio dengan warna natural Karena media yang akan dipasang keramik adalah lantai beton atau flur yang sudah rata Dan tidak ada penambahan ketinggian level lantai sebatas ketebalan keramik Maka untuk memasang keramiknya saya gunakan lemkra FK101 perkat keramik Lemkra FK101 dapat digunakan untuk memasang keramik, granit, marmer, menyambung beton lama dengan beton baru dan lainnya Lemkra FK101 dapat digunakan untuk perekat keramik di atas keramik Jadi jika kita akan mengganti keramik lama, baik lantai maupun dinding Dengan warna atau jenis keramik atau granit tile yang baru Bisa langsung kita pasang tanpa harus membongkar atau mengetrik keramik lamanya Selain keramik serta perekat, kita siapkan perkakas serta alat bantu kerja lainnya Seperti alat ukur, sendok semen, raskam, mixer, alat potong dan lain-lain Sebelum memasangnya, kita cek dahulu keramiknya minimal 2 lembar dari box yang berbeda Cek mulai dari kelurusan tepi keramik sampai toleransi ukurannya serta sudutnya Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan ketebalan perekat serta space nut Agar tidak terjadi selisih pemasangan yang besar Beda halnya jika yang akan kita pasang adalah keramik atau granit tile kualitas premium Yang memiliki toleransi di bawah 0,5 mm Hal lainnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek arah tanda panah pada bagian belakangnya Agar pemasangannya mengikuti petunjuk pemasangan sesuai arahan yang tertera pada kemasannya Hal ini ditujukan agar selisih space atau nut sama rata Karena sewaktu diproduksi, cetakan atau potongannya Baik keramik tile maupun granit tile Arahnya sama dengan tanda panahnya Dengan mengikuti petunjuk cara pemasangannya Insya Allah dapat memperkecil kemungkinan nut terlihat miring atau tidak sama rata Setelah beberapa hal tersebut dilakukan Kita persiapkan media lantai yang akan dipasang keramik Bersihkan permukaan lantai dari debu atau kotoran Agar lantai keramik merekat dengan baik Setelah bersih kita ukur dahulu level kerataannya Untuk memastikan lantai sudah rata atau masih harus diuruk atau sebaliknya Untuk keramik ukuran 50 cm x 50 cm Dengan pemasangan menggunakan perekat khusus lemkra FK101 Maka ketebalan perekat antara 3-5 mm Tidak seperti adukan konvensional dengan ketebalan minimal 1 cm atau lebih Untuk pemasangan sesuaikan dengan kondisi ruang atau menyesuaikan keinginan Misalnya ingin pasang as ruang atau kita ambil dari salah satu sudut ruang Seperti pintu masuk dan sebagainya Saya akan mulai pemasangan dari salah satu sudut ruang dan mengarah ke sudut lainnya yang bebas Sebelumnya kita pastikan dahulu Sudut antara tepi yang bersinggungan adalah 90 derajat Bagi yang belum memiliki alat khusus pengukur sudut seperti laser leveling ini Bisa gunakan benang ukur yang dipasang bersinggungan Dan ukur dari titik singgung mengikuti salah satu benang 80 cm dan satunya 60 cm Lalu ukur dari kedua titik tersebut harus diangka 100 cm atau 1 meter Maka sudut tarikan benang yang bersinggungan adalah 90 derajat Jika sudah kita pastikan kerataan serta sudutnya Kita siapkan adukan atau perekatnya Untuk perekat keramik lemkra FK101 kemasan 30 kg Kita siapkan air dalam ember adukan 7,5 liter Atau sama dengan 250 ml Untuk pencampuran per 1 kg lemkra FK101 Gunakan mixer untuk mengaduknya Agar seluruh komponen yang terkandung dalam perekat tercampur rata dan terjaga kualitasnya Untuk memastikan kekentalan lemkra FK101 Kita tes dengan sendok semen Jika jatuhnya perekat seperti ini Maka takarannya sudah cukup untuk merekatkan keramik tail atau granik tail pada media pasang yang rata Atau pemasangan di atas keramik lama Tuangkan perekat dan ratakan menggunakan raskam bergegi Atau alat sejenisnya Bentuk alurnya segaris atau searah dengan pemasangan keramiknya Untuk menambah daya rekat serta memperkecil kemungkinan adanya celah di bawah keramik Beri perekat atau acian semen agar keramik lebih rekat dan padat Pastikan untuk mengecek kembali arah tanda panahnya yang terdapat di bawah keramik Untuk menghindari terjadinya space nut yang tidak teratur Mungkin ada beberapa produk atau merek yang tidak menjelaskan hal tersebut pada kemasannya Pasang keramik seperti pada umumnya mengikuti garis atau arah yang sudah kita tentukan Gunakan palu karet atau vibrator pasang keramik untuk meratakan level permukaan lantai dan memadatkan perekat atau adukan Setelah pemasangan keramik kedua dan seterusnya Kita bisa gunakan alat perata seperti ini untuk mengunci level serta space antar keramik Karena perekat yang saya gunakan adalah lem krak FK101 Maka untuk memasang keramik dapat langsung dilakukan tanpa harus merendamnya terlebih dahulu Lem krak FK101 dibuat khusus untuk pemasangan keramik atau granny tail di atas keramik lama Dan pemasangan di area basah Sehingga daya rekat serta ketahanannya sangat baik Sedangkan jika pemasangan keramik tail jenis ini menggunakan adukan konvensional Maka harus direndam dahulu untuk menjaga kelembaban keramik Agar adukan konvensional tidak kering terserap Yang dapat menyebabkan daya rekat keramik berkurang Kecuali jika yang akan kita pasang menggunakan adukan konvensional adalah keramik jenis porselen atau granny tail Dengan penampang bawahnya berwarna putih atau cerah Kita bisa langsung memasangnya tanpa merendamnya dahulu Karena porselen dan granny tail lebih padat Serta daya serapnya sangat kecil Bahkan dapat dikatakan tidak menyerap air Maka dari itu saat memasang menggunakan adukan konvensional tidak ada yang merendamnya Perendaman keramik dapat kita lakukan selama 1 jam sebelum memasangnya Untuk pemasangan bagian tepi yang mengharuskan memotong keramiknya terlebih dahulu Ukur tepi atau sudut yang akan dipasang Dan gunakan alat potong sesuai kondisinya Untuk pemotongan lurus kita bisa gunakan alat potong manual seperti ini atau semacamnya Karena selain lebih cepat juga tidak menimbulkan adanya debu serta suara Sedangkan untuk memotong keramik dengan bentuk sudut L Kita bisa gunakan mesin gerinda dengan mata potong khusus untuk memotong keramik atau granit Dengan begitu maka debu serta suara bising yang kemungkinan mengganggu lingkungan dapat diminimalisir Alat perata atau pengunci nut keramik dapat kita buka setelah 2 jam sampai 4 jam pemasangan keramik Atau setelah perekat atau adukan mulai mengering Jadi usahakan membukanya sebelum perekat benar-benar membantu atau lebih dari 4 jam Agar pin perata lebih mudah dibuka dan dapat digunakan kembali pada pemasangan berikutnya Bersihkan seluruh permukaan lantai dan celah antar keramik dari semen atau perekat yang melekat dan melewati permukaan keramik Sebelum mengisinya dengan semen nut Untuk mengenatnya saya gunakan lemkra FS nut pengisi nut keramik dan granit Lemkra FS nut lebih rekat, elastis dan tidak mudah rembes jika digunakan untuk lantai kamar mandi atau lantai dengan aktivitas air yang tinggi Siapkan 250 ml air dalam wadah dan tuangkan lemkra FS nut Aduk sampai rata dan menjadi pasta nut keramik Aplikasikan FS nut yang sudah diaduk pada celah keramik menggunakan spons Setelah celah tertutup rata, gunakan sudut spons untuk menekan pasta nut agar celah keramik benar-benar terisi sampai ke dalam Untuk memperkecil adanya rongga terutama pada bagian bawah sudut keramik dan bekas pin perata keramik Ulangi pemberian semen nut untuk meratakannya Gunakan spons atau lap lembab untuk meratakan dan membersihkan semen nut pada tepi keramik Ulangi hal tersebut dengan membersihkan atau mencuci dahulu lap atau sponsnya Setiap kali akan mengulang pengelapan agar keramik benar-benar bersih Dan mencegah belang karena noda semen yang dapat menyulitkan jika membersihkannya setelah benar-benar mengering Dengan menggunakan lantai jenet keramik tail dan lem krak FK101 Lantai jadi terlihat lebih elegan dan kokoh Demikian video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih